Pemirsa untuk kesekian kalinya, kasus pedofilia kembali muncul. Bahkan korbannya lebih dari 20 orang yang umumnya anak-anak. Sementara 2 orang anak dipaksa berada dengan mesum yang direkam dalam sebuah video. Apa penyebabnya dan hukuman apa yang pantas bagi sang pelaku? Berikut informasinya. Dengan alasan mengikuti ajaran ilmu hitam, seorang pria paruh baya berinisial WS, tega mencabuli 25 anak di kecamatan Gunung Kaler, Tanggerang, Banten. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksi bejatnya lantaran ditinggal sak istri yang menjadi tenaga kerja di negeri jiran Malaysia. Ironisnya, pelaku diketahui berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Saya merasa kesepian dan hasil saya tidak bisa dibendung pada waktu itu. Tapi kenapa pak targetnya itu anak-anak? Kenapa tidak target yang lain? Ya karena tadinya kan tidak ke arah-mengarah ke sana. Jadi karena ya saya itu kalau misalnya targetnya ke yang dewasa, ke yang bagaimana gitu. Karena pada waktu itu saya kan bekerja sebagai petani gitu. Lalu dari modus ini sebenarnya bapak dari mana inspirasinya atau belajar dari mana ataukah bapak sendiri secara kreatif menyusun modus yang sudah bapak lakukan? Ya enggak sih. Cuma ya mungkin ya udah sayanya udah gelap mata mungkin gitu. Awalnya pelaku diketahui melakukan aksi bejatnya terhadap 25 anak. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, korban aksi bejat sang guru honorer ini mencapai 41 anak. Meski pelaku sempat diruga alami gangguan jiwa, namun setelah menjalani tes kejiwaan, pelaku dinyatakan sehat. Atas salah satu hal itu, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Terkait aksi bejat US ini, pemerintah kebupaten Tanggerang dan KPAI mengecam keras aksi pelaku. Atas peristiwa ini, KPAI mengajak orang tua dan masyarakat untuk ekstra lebih memperhatikan anak-anak. Nantinya, Pemkap akan bekerjasama dengan KPAI untuk mensosialisasikan waspada pelecehan dan perdagangan manusia, khususnya pada anak dan perempuan. Selanjutnya, Pemkap dan KPAI melakukan pendampingan kepada korban untuk pemulihan jiwa. Pertama, orang tua memang harus semakin intensif ya, melakukan pemantauan terhadap kondisi anak. Meskipun katakanlah orang tua bekerja di satu tempat, secara fisik tidak dekat dengan anak, tentu penting ada mekanisme kontrol, baik yang dilakukan oleh orang tua, mempunyai orang yang dianggap diberikan kepercayaan untuk mengawal tumbuh kembang anak. Yang kedua, memang keterlibatan lingkungan sekitar, hemat kami memang penting ditumbuhkan. Kalau jika ada gerak-gerik, ada potensi, ada hal-hal yang janggal dari lingkungan sekitar, hemat kami memang penting sesegera mungkin dilakukan langkah-langkah segera. Bisa melalui RTRW, bisa. Kalau memang sudah ada indikasi bahwa ini tindakan kejahatan, tentu teman-teman kepolisian penting diberikan laporan. Selain mendapat pendampingan, para korban juga diminta untuk menjalani pemeriksaan. Pasalnya, selain menjadi korban sodomi, korban juga diminta pelaku untuk menelang gotri atau logam berbentuk kelereng. Sejumlah korban mengaku dipaksa menelang gotri sebagai salah satu syarat mendapatkan jimat dari pelaku yang sebelumnya mengaku bisa memberikan jimat pemikat kepada para korbannya. Pengecekan kesehatan terkait masalah gotri yang sudah diminum, bahkan ada yang sampai belasan gotri yang diminum, apakah dia berbahaya atau tidak. Oleh karena itu, nanti silakan secara medis akan disampaikan oleh Dr. Deddy bagaimana pengaruh terhadap gotri tersebut. Kita bersyukur, seandainya gotri yang tidak pernah diminum tersebut, sudah pernah diminum tersebut adalah tidak berbahaya. Tidak hanya hukuman pidana saja, pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebenarnya juga dapat dihukum kepiri kimia dan pemasangan alat elektronik. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, Pasal 81 dalam beberapa ayat ini misalnya. Namun sayang, penerapannya masih terkesan kurang maksimal. Terkait aksi bejat ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Menurutnya, pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa dikenai hukuman kepiri. Hal ini dilakukan agar ada efek jerah terhadap pelaku. Namun, eksekusi hukuman itu tergantung pada putusan pengadilan. Ya, itu ranahnya di ranah hukum, di ranah pengadilan. Keputusannya ada di sana, tapi bahwa ruang itu sudah disediakan. Untuk apa? Biar ada efek jerah. Sampai sekarang, kalau keputusan pengadilan ada, ya kita eksekusi. Selain kasus kekerasan seksual terhadap anak di Tangerang, Banten, masyarakat juga dikujudkan dengan beredarnya video mesum yang melibatkan anak-anak. Peristiwa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat ini bermula. Pasca tersebarnya, sebuah cuplikan video berdurasi lebih dari satu jam yang berisi adegan mesum seorang wanita bersama dua orang anak. Dari hasil penyelidikan, aksi itu dilakukan di sebuah hotel yang berada di wilayah Kiara Condong, Bandung. Barang bukti yang kita ambil dari dua TKP atau di dua kamar tersebut, diantaranya adalah korsi, kemudian meja, kemudian spray, bantal, buku yellow pages, kemudian TV, kemudian lukisan, dan hoarding yang di kamar mandi. Itu sudah kita suita resmi dari dua lokasi tersebut di dua TKP tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap enam orang yang diduga terkait dengan pembuatan video itu. Bahkan, satu dari pelaku yang ditangkap merupakan ibu kandung salah satu anak yang menjadi pemeran dalam video itu. Hingga kini, para pelaku masih menjalani pemeriksaan, sementara anak-anak yang berada dalam video itu dalam penanganan pusat pelayanan terpadu pembergayaan perempuan dan anak. Dari resmi penyelidikan, konten yang ada di video sama dengan room yang ada di hotel, karena kita bersama dengan manajemen hotel, mengiakan itu. Nah, dasar itu kita lakukan penyelidikan. Penyelidikan tersebut, kita gabungan dari krimisial khusus, forestables, dan umum dibantu dari Mabes Polri, dari cybernya Mabes Polri. Maka dapat kita ungkapnya kasusnya, termasuk seluruh yang ada dalam video kita dapat semua. Nah, pelakuannya ada di belakang yang orang-orang ada lima, kemudian yang satu yang sebagai otak yang menyuruh lakukan atau kita kenal intelektual dagernya itu adalah saudara F atau inisialnya anggilannya Alfa. Nah, kita akan ke depan akan proses hukum terhadap yang satu. Ini ada kaitan dengan... Maraknya video pornografi yang melibatkan korban anak-anak di bawah umur membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI angkat bicara. KPAI berpendapat Indonesia menjadi wilayah rentan dan surga bagi para penikmat dan sindikat seks. Bahkan, sejumlah warga mengecam dan mendesak agar pelaku mendapat hukuman yang berat. Selain hukuman, sejumlah pihak meminta pihak terkait untuk memberikan penyuluhan pada masyarakat. Bahkan, penyuluhan diberikan dari tingkat hilir yang bersifat progresif. KPAI digital, kita harus memiliki kekuatan yang mengimbangi pesatnya ya, teknologi yang saat ini kita temukan. KPAI sudah punya gerakan IDCOP dengan berbagai LSM pemerhati anak, pemerintah juga termasuk di dalamnya juga para pemangku kepentingan. Saya kira literasi digital media ini sangat penting dilakukan. Nah, ini juga perlu ada edukasi di tingkat masyarakat. Tapi yang penting lagi adalah di tingkat hilir, ini harus progresif juga. Jangan sampai persoalan ini hanya ketika ada laporan atau menunggu dari bagaimana ini bentuk-bentuk ini terjadi. Atau kita melihat ada korban dulu gitu ya, seperti itu. Nah, karena dalam tiga hari belakangan ini kita dibombardir oleh pola trafficking, saya kira. Penjualan anak yang begitu besar. Modus eksploitasi seksual ini hanya salah satu. Dan ternyata bentuknya beragam. Siapa yang menjadi subjek dari ini semua? Sama-sama WNA, ada apa dengan ini semua? Apakah lemahnya Interpol kita? Atau lemahnya sisi diplomasi kita dengan orang lain? Dengan negara lain? Nah, kalau orang lain sudah memiliki kekuatan hukum, memiliki bagaimana cara memperkuat atau melindungi negaranya dari para pelaku pedopil, kita sejauh mana? Ini yang ingin KPAI pastikan kepada seluruh pemerintah, saya kira seluruh kementerian yang ada, terutama Kominfo, bahwa kita hari ini sedang dalam posisi yang begitu rentan dan menjadi surga bagi para yang saya tadi sampaikan, bukan hanya para penikmat, tapi juga sindikat yang sedemikian besar. Jadi ini upaya kita bersama, Mbak. Merakyat kekerasan seksual terhadap anak membuat sejumlah pihak prihatin. Masyarakat hingga pemerintah perlu melakukan beberapa hal untuk mendekan kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa hal itu adalah pemerintah harus membangun basis data mengenai korban hingga mendapatkan restitusi bagi korban, baik dari pelaku maupun pemerintah, serta adanya aturan terkait pelaku kejahatan. Tim Liputan, Berita 1